Intro Bismillahirrahmanirrahim Allah menetap di atas aras Tapi katanya Kalau dikatakan Allah menetap di atas aras Berarti Allah berdiam diri sama dengan makhluk Pokoknya begitu salaf Harus ikut akidah salaf Apalagi kalau disodorkan Ini lihat ucapan salaf Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Kata Ibnu Abbas Artinya Menetap di atas aras Maka kita pun mendengar Riwayat dari Ibnu Abbas Langsung Padahal dijelaskan disini Apa kata Imam Al-Bayhaqi Abu Salih Abu Salih yang meriwayatkan ini Semua statusnya matruk Menurut ahli hadis Tidak ada Orang yang mengambil riwayat mereka Likasratil manakir Fihak Karena kebanyakan riwayatnya itu Munkar Wadhurul kadif Dan munculnya Kadif dusta minhum Fi riwayatih Dalam riwayat mereka Begitu kata Iyoh Al-Bayhaqi Dalam kitab Asma Wasifat Dan kata Imam Ahmad Anak Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal Punya anak namanya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Amal qawul Pendapat yang mengatakan Bi annal istiwa Bahwa istiwa itu Layakunu illa bijulus Siapa yang mengatakan Arti istiwa itu cuma satu Artinya Allah duduk di atas aras Falayza hadha min mazhabis salab Ini bukan mazhab salab Bal mazhabus salab Bi khilafi Bahkan mazhab salab Justru berbeda dengan itu Jadi buku ini luar biasa Lalu yang mengatakan Allah duduk di atas aras Allah duduk di atas aras Allah menetap di atas aras Itu apa? Wa minhuna naqulu Inna hadihin ibarah Akramu ila tajjissim Ini pendapat Tajjissim Mujassima Orang yang memfisikkan Nabi Wa tashbihil khalqi Khalqi bil makhluk Menyamakan Khaliq Allah dengan makhluk Ini saya baca ini buku Klaim dusta salapi wahabi Tentang akidah salap Ditulis oleh Nur Hidayat Muhammad Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih